Intro Shakira, Pitbull, Ricky Martin, dan sekarang BTS Garan Piala Dunia gak pernah gagal untuk ngegandeng musisi top Sebagai pembawa anthem song mereka Tujuannya sih untuk membangun hype dan promosi dari Piala Dunianya itu sendiri Tapi, di Piala Dunia 2022 nanti Kayaknya ada alasan lain deh Hmm, kira-kira apa ya? Selengkapnya di Shoutout Gak bisa dipungkiri di samping momen-momen pertandingannya itu sendiri Satu hal lain yang paling memorable soal Piala Dunia adalah Official World Cup song atau anthem-nya Gak percaya? Lihat aja komentar video Waka-Waka Yang sekarang udah ditonton lebih dari 3 miliar kali Saking memorablenya Gak heran kalau akhirnya Waka-Waka jadi benchmark anthem Piala Dunia Bahkan pada gelaran Piala Dunia sebelumnya Anthem Live It Up dari Nicky Jam dikritik Karena dianggap kurang ngebawa hype dibandingkan Waka-Waka Well, tapi emang balik lagi ke tujuan awalnya sih Anthem Piala Dunia emang diciptain untuk ngebangun hype Serta ajang promosi dari Piala Dunia itu sendiri Jadi ya harus bisa memenuhi dua usur itu Nah, kalau dari segi promosi Penggunaan musisi top dunia diharapkan bisa ngebantu promosi Piala Dunia Ke masyarakat yang gak ngikutin bola Sehingga mereka seenggaknya aware dengan adanya Piala Dunia Dan bahkan bisa jadi ikutan nonton Dan menambahkan angka audiens Piala Dunia Meski sama-sama bertujuan promosi Apa yang dilakukan penyelenggara Piala Dunia 2022 nanti Dengan menggandeng BTS kayaknya agak beda deh Atau malah cenderung berbahaya Seperti yang kita tahu Akhir tahun ini Piala Dunia 2022 akan digelar di Qatar Sayangnya penyelenggaraan Piala Dunia 2022 kali ini Diwarnai dengan berbagai skandal dan kontroversi Mulai dari skandal swap menunjukkan Qatar sebagai tuan rumah Yang menyeret mantan Presiden UEFA dan FIFA, Michelle Platini dan Sepp Blatter Hingga isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia Sejak beberapa tahun lalu, beberapa NGO seperti Human Rights Watch Telah vokal mengkritik pemerintah Qatar dalam dugaan pelanggaran HAM Pasalnya, pemerintah Qatar dinilai semena-mena Dan bahkan melakukan perbudakan terhadap pekerja imigran Pada proyek infrastruktur Piala Dunia Hasil investigasi menemukan bahwa banyak dari pekerja imigran tersebut Yang dibayar rendah atau bahkan nggak dibayar sama sekali Bahkan ditemukan juga pekerja mengalami luka-luka atau bahkan meninggal Atas pelanggaran HAM tersebut, banyak pihak Bahkan fans bola sendiri yang udah bilang akan memboykot Piala Dunia 2022 Meski sejauh ini jumlahnya belum begitu signifikan Tapi tentu ini nggak bagus buat citra Qatar dan Piala Dunia itu sendiri Apalagi tujuan Qatar mengadakan World Cup Sampir rela nyogok juga untuk mengangkat citra Qatar itu sendiri Makanya, sebagaimana brand asal Indonesia Yang menjadikan Idol Korea sebagai pemecah kebuntuan mereka Dalam menaikkan citranya Penyelenggara Piala Dunia akhirnya melakukan hal yang sama Dengan menjadikan BTS sebagai pembawa Official World Cup Song atau Anthem Piala Dunia 2022 Memang udah jadi tradisi bagi penyelenggara Piala Dunia Untuk menggait musisi top sebagai pembawa Anthem Piala Dunia Tapi dengan basis masa yang nggak cuma banyak Namun juga militan Tentu BTS berada pada level yang berbeda Sebagian mungkin berpendapat Kalau dipilihnya BTS Murni sebagai alat promosi Piala Dunia ke fans BTS atau ARMY Yang notabene terdiri dari kelompok yang nggak suka bola Ya nggak salah sih pemikiran kayak gitu But there's more than that Seperti yang kita tahu BTS sedang berada di puncak kesuksesan mereka Tidak hanya sebagai boyband Namun juga sebagai sosok yang berpengaruh di dunia Terlihat dari kehadiran mereka di acara-acara resmi Seperti sidang umum PBB Hingga bertemu Presiden Amerika Serikat di White House Melalui image dan pesan positif mereka BTS sudah menjadi alat untuk soft diplomacy Korea Selatan Yang berhasil memberikan sidra positif kepada Korea Selatan Hal tersebut menandakan Kalau BTS sudah memiliki pengaruh sebesar itu Nah pengaruh itulah yang coba dimanfaatkan oleh penyelenggara Piala Dunia Penunjukan BTS dinilai merupakan alat cuci penyelenggara Untuk membersihkan nama Qatar Tentu harapannya anthem yang nantinya dibawakan BTS Dapat memberikan pesan dan sidra yang positif pula bagi Qatar Sehingga sentimen negatif seperti soal pelanggaran HAM dan skandal swap yang sebelumnya ada Bisa terlupakan Jika ini terjadi Maka tentu ada sebuah ironi Karena selama ini Image dan pesan positif yang selama ini dibawa oleh BTS Sama sekali tidak beresonansi Dengan berbagai kontroversi yang melanda Piala Dunia Qatar 2022 Tentu akan sangat sulit membayangkan BTS yang sering berpesan love yourself Menjadi pengisi anthem di acara yang jangankan nyuruh pekerjanya untuk mencintai diri sendiri Memperlakukan mereka secara manusiawi aja gak bisa Makanya secara brand dan reputasi Ini tentu menjadi pertaruhan besar bagi BTS Apalagi di tengah-tengah gerakan boykot Piala Dunia 2022 Akibat pelanggaran HAM Pertanyaannya adalah Apakah setelah ini BTS masih dapat dipandang dengan image positif yang sama? Hmm, menarik ditunggu Saya Farhan, sampai jumpa